Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 14 Juni 2024 mengusulkan perdamaian ke Ukraina. Putin pun mengajukan syarat atas usulan perdamaian yang ditawarkan. Pertama, Putin meminta Ukraina mau membatalkan niatnya untuk bergabung dengan NATO. Tidak hanya itu, dalam syarat perdamaian yang ditawarkan itu, Putin juga meminta Ukraina menarik pasukannya dari empat wilayah yang diklaim Rusia, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson dan wilayah Zaporizhia. Jika Ukraina mau menerima usulan itu, Putin menyatakan Rusia akan segera menghentikan operasi tempur. Namun beberapa jam setelah tawaran itu muncul, Ukraina langsung menolak usulan perdamaian Putin itu. Penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak dalam sebuah pernyataan menyebut, Rusia tidak benar-benar mengusulkan perdamaian. Podolyak menyebut Putin hanya menyuarakan set standar agresor yang sudah sering didengar. Menurutnya, poin demi poin yang disampaikan Putin terlihat seperti memaksa Ukraina untuk menyerahkan wilayah mereka. Podolyak juga menyebut kepemimpinan Rusia kurang dalam menilai realitas yang ada. Ia pun menegaskan pihaknya tidak akan menganggap serius proposal perdamaian Rusia yang tidak masuk akal itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!